Salam Pramuka Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bertemu kembali dengan Kak Dwi Indra Yudi Masih di latihan Pramuka Online Kali ini Kak Dwi akan membahas tentang Pesta Siaga Apa itu Pesta Siaga? Berikut ulasannya Pesta Siaga Pesta Siaga adalah pertemuan untuk golongan Pramuka Siaga Pesta Siaga diselenggarakan dalam dan atau Gabungan dari bentuk 1. Permainan bersama Adalah kegiatan keterampilan kepramukaan untuk golongan Pramuka Siaga Seperti menyusun puzzle, mencari jejak, permainan kim, dan sejenisnya 2. Pameran Siaga Adalah kegiatan yang memamerkan hasil karya Pramuka Siaga 3. Pasar Siaga atau Bazar Adalah simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh Pramuka Siaga sebagai pedagang Sedangkan pembelinya masyarakat umum 4. Dharma Wisata Adalah kegiatan wisata ke tempat tertentu Yang pada akhir kegiatan Pramuka Siaga harus menceritakan pengalamannya Dalam bentuk nisan maupun tulisan 5. Penta Seni Budaya Adalah kegiatan yang menampilkan kreasi seni budaya para Pramuka Siaga 6. Karnaval Adalah kegiatan pawai yang menampilkan hasil kreativitas Pramuka Siaga 7. Perkemahan satu hari atau persari Adalah perkemahan bagi Pramuka Siaga yang dilaksanakan pada siang hari Pesta Siaga Kegiatan bersama antara perindukan beberapa gugus depan Pramuka Pesta Siaga merupakan kegiatan untuk siaga Yang bentuk kegiatannya dipilih dan diselenggarakan Sesuai dengan keadaan kepentingan dan perkembangan peserta didi Keadaan kepentingan dan perkembangan masyarakat setempat Sasaran Pesta Siaga adalah membina dan mengembangkan Kekluargaan dan persaudaraan antara sesama Pramuka Siaga Fungsi dari Pesta Siaga adalah Memberikan variasi kepada latihan berkala dari perindukan masing-masing Mengadakan tukar-menukar pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan antar sesama Pramuka Siaga Membina hubungan baik antar gerakan Pramuka dengan masyarakat Sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani siaga Pesta Siaga Putra dan Pesta Siaga Putri Masing-masing diselenggarakan terpisah Mengingat beberapa sebab tertentu Dengan sepengetahuan dan tanggung jawab para pembina Pramuka dan majelis pemimbing Yang bersangkutan Pesta Siaga Putra dan Pesta Siaga Putri Dapat diselenggarakan bersama-sama Tingkat penyelenggaraan Pesta Siaga dapat diselenggarakan di tingkat desa yang diikuti oleh beberapa perindukan siaga Dalam desa yang bersangkutan Tingkat kecamatan atau kuartir ranting Yang diikuti oleh beberapa perindukan siaga dalam kecamatan atau kuartir ranting yang bersangkutan Tingkat cabang Yang diikuti oleh beberapa perindukan siaga dalam cabang yang bersangkutan B Pesta Siaga juga dapat diselenggarakan oleh beberapa desa, kecamatan, dan atau antar cabang yang bersangkutan Mengingat kesulitan yang akan banyak dihadapi Pesta Siaga tidak diselenggarakan di tingkat daerah Atau di tingkat nasional Seguh hubungan dengan keadaan dan kemampuan wilayah anak, lidik, setempat Namun dengan catatan tertentu Pesta Siaga tetap bisa dilakukan di tingkat daerah Pesta Siaga pada dasarnya dapat diikuti oleh semua siaga dari semua perindukan lingkungan tersebut Berdasarkan beberapa sebab tertentu Baik tempat, fasilitas, dan lain-lain Dalam penentuan peserta penyelenggaraan dapat menentukan kebijakan tersendiri Sejauh mungkin dihindari adanya persyaratan peserta atas dasar kejuaraan Landasan dan bentuk kegiatan Semua kegiatan dalam Pesta Siaga dilandasi jiwa pramuka seperti yang tersulat dan tersirat dalam syafya dan dharma pramuka Pesta Siaga merupakan satu-satunya pertemuan pramuka untuk golongan siaga Pesta Siaga dapat berbentuk rekreasi, permainan bersama, dharma wisata, pasar siaga atau bazar, ketangkasan dan keterampilan, karnaval, perkemahan siang hari, pameran, pentas seni budaya, dan lain-lain Sifat kegiatan Pesta Siaga bukan perlombaan untuk mencari kejuaraan sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani pramuka siaga Pesta Siaga bersifat hiburan atau rekreatif, kreatif, hari yang gembira, dan banyak gerak Pengaturan atau penyusunan acara kegiatan Kegiatan dalam Pesta Siaga diatur dan disusun sesuai dengan bentuk Pesta Siaga Antara lain, dalam karnaval ada lomba topeng, pameran pakaian lucu, sepeda hias, dan lain-lain Dalam permainan bersama ada permainan ketangkasan, keterampilan, dan lain-lain Dalam pentas seni budaya dapat dilihatkan macam-macam kemampuan siaga Seni tari, seni suara, seni lukis, deklamasi, dan lain-lain Keadaan dan kemampuan setempat misalnya Dharma wisata ke pantai, keluar kota melihat pemandangan, ke kebun binatang, dan lain-lain Meninjau tempat dan peninggalan bersejarah, museum, dan lain-lain Perkembangan jasmani dan rohani pramuka siaga Sehingga semua kegiatan itu tidak terlalu melemah Dan tidak mengambil alih kegiatan golongan pramuka lain Penyajian secara keinginan dalam Pesta Siaga diatur dan disusun secara berencana Agar 1. Beraneka ragam atau bervariasi Menarik membangkitkan suasana riang gembira Membanggakan, memuaskan, dan tidak menjemukan Menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan Kecakapan, kecerdasan, keterampilan Ketangkasan, dan ketajaman indera Menimbulkan rasa ikut serta, ikut berbuat, dan ikut bertanggung jawab Memumpuk rasa persaudaraan Menghargai orang lain setiap kawan suka menolong dan ikut berusaha Menciptakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta perdamaian dunia Memumpuk rasa kebangsaan nasional Indonesia Mempertebar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa Pedoman pelaksanaan Kegiatan dalam pesa siaga harus mengandung pendidikan Kegiatan itu mengiputi segala segi kehidupan Dan penghidupan manusia yang baik Sejalan dengan penoman yang terdapat dalam syarat kecakapan umum atau SKU Dan syarat kecakapan khusus atau SKK Selanjutnya, pesa siaga supaya dikembangkan sesuai dengan keadaan Dan kemampuan setempat yang bersumber pada nilai-nilai Agama Falsapah Pancasila Persahabatan dan persaudaraan Perkembangan ekonomi dan teknologi Perkembangan nasional Seni budaya, olahraga, kesejahteraan keluarga dan lingkungan Keamanan dan ketertiban lingkungan dan lain-lain Semua kegiatan dalam pesa siaga dilesenakan sedemikian rupa Sehingga memberi kesempatan Belajar, berlatih, bekerja, beribadah, berbakti dalam suasana ria dan gembira Semua kegiatan pesa siaga dilesenakan dengan 1. Penerapan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan Yang pelaksanaannya dikreasikan dengan keadaan Semua kegiatan pesa siaga dilesenakan dengan 1. Penerapan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan Yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan Kepentingan dan perkembangan anak masyarakat dan bangsa Indonesia 2. Banyak praktek secara praktis yang menyenangkan bagi siaga Yaitu dengan belajar sambil bermain 2. Banyak praktek secara praktis yang menyenangkan bagi siaga Yaitu dengan A. Belajar sambil bekerja B. Membuat cerita Sebagai pembungkus kegiatan siaga C. Membuat selingan dan menggiring kegiatan siaga dengan lagu-lagu pramuka D. Menyelenggarakan kegiatan dengan banyak gerak, dinamis, dan menghindari sejauh-jauhnya kegiatan melalui cerama E. Kegiatan sederhana Mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 3. Penggunaan sistem omong Yang mengharuskan pembina pramuka mempunyai sikap Laku A. Ingarsosong Tulodo Di depan memberikan teladan B. Imadja membangun karso Di tengah membangun semangat C. Tuturi Handayani Di belakang memberi daya Untuk golongan siaga Pelaksanaannya dititik beratkan kepada Ingarsosong Tulodo Atau di depan memberikan teladan מע 보면type PenU,'び episodes B. Imadja membangun karso Di belakang menyerah Tidak berajar B. Imadja membangun karso D.ுcky M. Imadja membangun karso Disini hanyalah kita, kita pembuka Inilah dunia, rasa buruk yang berkurang Kita bisa ketawa, kita bisa bahagia Janganlah kau berdiam diri, ikutlah bersama kami Bersenang-senang, di dalam satu gerakan Kus teragam sama, berwarna coklat tua Trisana, dan tak sadar ma'at Nah itu tadi penjelasan mengenai pesta siaga Semoga nanda siaga dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat selalu Salam Pramuka